Update info pencairan PKH dan BPNT untuk besok hari, Sabtu 26 Februari 2022. Terpantau akan cair merata Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, BSI, dan juga POS Indonesia. Dan ada 5 informasi penting penyeluruhan PKH dan BPNT. Belum dan sudah cair wajib tahu informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejak tera buat kita semua. Sahabat sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga selantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Sebelumnya kami ucapkan banyak banyak terima kasih khususnya buat kalian yang selalu mendukung channel ini yang besar seperti sekarang ini. Kami doakan semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah SWT dengan limpahan kebaikan, kesehatan, dan limpahan resiki yang berkah tentunya. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi penting tentang penyaluran PKH maupun BPNT. Untuk besok hari, hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Nah sebelum kita lihat ya untuk perkembangan pencairan PKH tahap 1 di berbagai daerah yang meliputi Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan juga Bank BSI sebagai bank penyalurnya. Lebih dahulu akan saya sampaikan 5 informasi penting untuk kalian semuanya khususnya KPM, PKH maupun BPNT. Jadi informasi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, baik itu di kolom komentar maupun di media-media sosial. Supaya teman-teman bisa memahaminya. Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja untuk informasi pertama. Jadi mulai hari ini tanggal 25 Februari dan besok tanggal 26 Februari 2022. Bank penyalur Bank Mandiri sudah mulai menyalurkan merata di beberapa daerah. Jadi bagi teman-teman sosial semuanya, Khususnya kalian KPM PKH pemegang kartu KKS Bank Mandiri. Siap-siap akan dicairkan untuk bantuan PKH tahap satunya. Namun yang perlu diingat, tidak semua KPM serentak akan cair. Dan yang akan cair hanya untuk yang masuk ke dalam SP2D Termin ke-1. Kemudian informasi kedua, bagi teman-teman KPM PKH yang sampai saat ini belum cair bantuannya, diharap tetap sabar dan tenang. Karena apa? Karena akan ada Termin-Termin selanjutnya. Yang penting, data di DTKS sudah padan dengan Duk Capil. Serta status rekening juga masih aktif dan mempunyai komponen di dalam keluarganya ya. Salah satu komponen PKH di dalam keluarganya. Insya Allah akan segera cair bantuan PKH-nya. Kemudian informasi yang ketiga, khususnya kalian KPM PKH yang nominal pencairan bantuannya berkurang. Itu berarti kemungkinan besar data dan di padanik anaknya, Baik dari komponen anak usia dini maupun anak usia sekolah atau komponen pendidikan. Belum ter-input aktif ya, baik di Duk Capil maupun di Dapodik dan Simpatika, khusus sekolah dari Kementerian Agama. Dan solusinya adalah jika anak kalian belum masuk ya untuk nick-nya atau belum aktif nick-nya, Kalian bisa segera online-kan ke Duk Capil. Supaya bisa ter-input dan bisa padan di DTKS, Kementerian Sosial. Kemudian apabila permasalahannya, anaknya tidak terdaftar sebagai peserta didik, Bisa konsultasi dengan pihak sekolah untuk menanyakan apakah anaknya nick-nya sudah ter-input di Dapodik Bila sekolahnya dikelola oleh Kemendikbud atau ter-input di Data Simpatika Bila sekolahnya dikelola oleh Kementerian Agama. Selanjutnya informasi keempat, khusus buat kalian KPM BPNT. Baik dari KPM BPNT Murni dan juga KPM BPNT PKH. Jadi untuk bantuan BPNT, pastikan uang yang Anda terima adalah Rp600.000. Karena itu untuk alokasi 3 bulan sekaligus ya, yang meliputi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2022. Kemudian bila nanti ada oknum baik itu dari pos, korlap, pejabat setempat, Ataupun dinas sosial setempat, dan lain sebagainya. Yang memotong atau meminta sumbangan dari dana bantuan tersebut. Kalian bisa silakan lapor bukti pelanggaran ke nomor WhatsApp berikut. Kemudian untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia di 08.11.10.222.10. Kemudian penting juga untuk kalian mengerti bahwa yang Rp600.000 itu, Kalian bisa belanjakan sembako ya, di warung mana saja. Tidak harus di e-warung teman-teman. Dan tentunya sembako tersebut sesuai ketentuan ya teman-teman, Yang meliputi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan juga mineral. Dan jangan dibelikan, seperti makanan instan, minyak, susu, gula, pulsa, apalagi rokok. Dan ada informasi kelima, KPMBPNT yang belum cair juga atau belum mendapatkan undangan dari PT POS. Karena banyak sekali dari teman-teman kita yang komen dan mengeluh dia belum mendapatkan undangan dari PT POS. Sedangkan kelompoknya sudah cair bantuan BPNT-nya. Jadi apakah KPM yang belum dapat undangan hingga saat ini itu dihapus atau tidak cair lagi di tahun 2022 ini? Dan jawabannya adalah perlu kalian ketahui bahwa hingga saat ini penyaluran BPNT tahap pertama masih 50%. Kurang lebih 50% belum seluruhnya. Dan mulai minggu depan, tepatnya awal bulan Maret 2022, Akan ada penyaluran kembali untuk BPNT susulan tahun 2022 ini. Jadi buat teman-teman sosial semuanya yang sampai saat ini belum mendapatkan undangan, Sabar saja ya. Asalkan tahun 2021 kemarin lancar, cair, Dan data pun tidak bermasalah, Insya Allah akan segera mendapatkan undangan. Dan tentunya segera bisa mencairkan bantuan BPNT-nya. Baik teman-teman sosial semuanya, Selanjutnya langsung saja kita akan cek ya, Daerah-daerah dan bank mana saja yang cair PKH-nya pada hari ini. Dan juga BPNT ya, Yang tentunya berlanjut sampai besok hari, hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022. Yang pertama, Alhamdulillah, PKH untuk wilayah Lampung Utara sudah cair ya, Untuk banknya, bank mandiri. Alhamdulillah. Selanjutnya sebelumnya, Alhamdulillah daerah Garut, Jawa Barat tadinya dapat 900 ribu, Jadinya sekarang 200 ribu, Tidak ngerti tapi syukur Alhamdulillah ya, Cair untuk banknya, bank mandiri. Selanjutnya Alhamdulillah, Ya Allah, Tos keluar PKH Mandiri Garut, Jawa Barat, Daerah Sembar Sari, Regol. Alhamdulillah. Selanjutnya Alhamdulillah, Biasanya cuma 225 ribu, Sekarang dapat 975 ribu. Ini teman kita dari daerah Bekasi dan banknya, Bank BNI. Selanjutnya Alhamdulillah, Aceh Utara sudah cair ya, Untuk bank BSI. Semoga yang belum cair, Cepat menyusul. Amin. Selanjutnya Alhamdulillah, HeRacing ditunggu-tunggu cair juga. Ini teman kita yang ada di daerah Cilacap ya, Banknya, bank mandiri. Selanjutnya teman kita dari Pekanbaru juga sudah cair ya, Untuk bantuan BPNT-nya hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya Alhamdulillah, Rezeki Jumat. Iseng-iseng ke ATM dan dapat ATM BNI, Padahal kartu ATM PKH Mandiri. Dan sudah terisi saldo, Walaupun kepotong admin, Tetap bersyukur karena sudah cair ya, Alhamdulillah. Saya ada di Sleman, Yogyakarta katanya. Selanjutnya Alhamdulillah, Ya Allah, Bunda-bunda, Bank Mandiri sudah cair, Saya dari Lampung Utara. Biasa dapat 975 ribu, Ini bertambah, Makasih Allah, Ya Alhamdulillah. Selanjutnya Alhamdulillah, PKH Mandiri untuk Jawa Tengah, Dan cair bun. Barusan saya ambil, Walaupun turun, Tetap bersyukur. Semoga yang belum cair, Segera menyusul. Amin. Baik teman-teman, Seselah semuanya, Itulah tadi ya, Update pencairan PKH, Dan BPNT, Hari Jumat, Dan juga menjelang, Hari Sabtu besok, Tanggal 26 Februari 2022. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.